Pada malam resepsi kenegaraan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, pemerintah Kota Jambi mengadakan kegiatan sebagai ucapan rasyasyukur atas keberhasilan tugas paski beraka Kota Jambi saat mengibarkan bendera merah putih di balai Kota Jambi. Rabu 17 Agustus 2022 malam bertempat di Aula Kriya Mayang, Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi mengadakan resepsi kenegaraan dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 sekaligus mengapresiasi atas keberhasilan paski beraka Kota Jambi dalam menjalankan tugas. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Sikda Kota Jambi, Kapolresa Jambi, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, dan Unsur Forkopim Dakota Jambi, serta para paski beraka yang telah menyelesaikan tugasnya pada tahun ini. Dikatakan Wali Kota Jambi cari falsa bahwa malam resepsi kenegaraan yang dilakukan ini adalah bentuk ucapan syukur atas keberhasilan tugas para paski beraka dalam upacara pengibaran bendera merah putih pada hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Balai Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Syarif Falsa juga mengapresiasi para paski beraka Kota Jambi yang telah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan hampir tanpa celah. Dirinya juga berharap agar ke depannya para paski beraka dapat menjadi teladan dan pemimpin-pemimpin masa depan nantinya. Kami bersama-sama dengan Oto Pindah, Pakil Wali Kota, Sekdar, serta para adik-adik kita yang baru saja selesai bertugas selagi pasukan pengibat beneran. Jadi hari ini mereka telah melakukan suatu kegiatan yang luar biasa dan sukses. Malam ini kami melakukan resepsi penggaraan seperti lazimnya ucapan sukun atas perhasilan tugas mereka hari ini. Semoga ke depan nanti adik-adik ini nanti akan menjadi teladan dan pemimpin-pemimpin masa depan nantinya. Selamat telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang kami lihat yang mereka lakukan hari ini hampir tanpa celah. Sandi, Anissa Diba, Jek TV, Laporka Terima kasih. Terima kasih telah menonton